Pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna mengevakuasi buaya muara sepanjang 3,5 meter ke Sungai Penarik di Kepulauan Riau. Di Kabupaten Bangka warga menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter lebih. Buaya muara seberat 400 kilogram ini ditemukan warga di bendungan dekat perumahan di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Riau. Warga bersama aparat menangkap buaya dengan panjang 3,5 meter agar tidak membangsa korban. Sebelum diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran, buaya muara diletakkan di Markasyon Komposit Garda Pati. Petugas damkar bersama warga serta aparat kemudian mengevakuasi buaya muara ini ke Sungai Penarik. Kurang lebih masyarakat sudah melapor itu setelah 6 bulan yang lalu, kemudian baru bisa ditangkap oleh kelompok masyarakat dan dibantu juga aparat setempat. Baru bisa diapekuasi ke Kecamatan Bungoran Timur dan kita lepas liarkan dibantu oleh pihak Mayon Komposit, Garda Pati, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari Posek Bungoran Timur, khususnya kemudian dari Kecamatan. Di desa Cengkong Abang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, warga menangkap seekor buaya sepanjang 2,7 meter. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke kantor desa dan menjadi tontonan warga. Tim BKSDA mengevakuasi buaya dan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Natuna dan Kabupaten Bangka, Alfie Al-Rashid, Haryanto, I News melaporkan. Novita Kurnia Putri, seorang warga negara Indonesia asal kota Semarang, tewas menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Keluarga berharap jasad anaknya segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Novita Kurnia Putri, warga asal kota Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penembakan di Texas, Amerika Serikat. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Novita Kurnia Putri. Namun keluarga masih belum mendapatkan informasi terkait kapan jenazah Novita akan dipulangkan dan tiba di Indonesia. Tanggal berdapat ya video, oh sambil kerja bulan September. Kayaknya bilang September ya, video call. Eh, October. Udah October. Sekang gue pambil biru yuk. Mbak Novita itu juga kerja di sana? Iya, Mbak Novita di Texas itu baru kerja satu bulan. Novita menjadi korban salah sasaran yang ditembak oleh pelaku aksi pencurian mobil. Jenazah korban rencananya akan dipulangkan ke tanah air sesuai permintaan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews melaporkan. Tim pengacara keluarga Lukas NMB serahkan surat penolakan saksi atas istri dan anak gubernur Papua Lukas NMB kepada penyidik KPK. Keduanya menolak hadir ke KPK untuk bersaksi dalam dugaan kasus swap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Tim kuasa hukum Lukas NMB Senin pagi menemui penyidik KPK untuk secara resmi menyerahkan surat penolakan bersaksi atas nama istri dan anak Lukas NMB. Namun mereka tidak bisa bertemu dengan penyidik KPK. Istri dan anak gubernur Papua yakni Yulce Wenda dan Astrak Bona Timoramo NMB menolak memberikan pernyataan sebagai saksi dalam kasus dugaan swap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Jurubicara KPK Alif Fikri menyataikan keluarga Lukas NMB boleh menolak bersaksi namun wajib memenuhi panggilan KPK. Lukas NMB dan anaknya Bona menggunakan hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya untuk menolak didengar keterangannya sebagai saksi. Dasar penolakan adalah diatur dalam pasal 35 undang-undang di BIKOR dan pasal 168 ayat 2 UHAP. Yang intinya bahwa seseorang yang mempunyai hubungan baik sebagai anak, istri, suami, kakek, nenek, orang tua, atasan bawahan berhak menolak untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Tidak ada satu aturan yang kemudian mengharuskan saksi didampingi oleh penasihat hukum ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik. Dan kami juga ingin tegaskan, baik itu anak maupun istri dari tersangka LE, kami panggil sebagai saksi bukan hanya untuk berkas perkara dengan tersangka LE, tetapi juga untuk berkas perkara dengan tersangka yang lain dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, kami mengingatkan kedua saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK karena itu adalah kewajiban hukum. Kalaupun kemudian setelah hadir dan merasa ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka, tentu silakan sampaikan dan kami akan pertimbangkan karena ada hak saksi untuk mengundurkan diri ketika ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka. Dan termasuk ketika kemudian saksi merasa tidak tahu-menahu dengan konstruksi perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikan ini, tentu juga hadir dan sampaikan langsung di hadapan tim penyidik KPK, bukan oleh pihak lain. Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng puluhan startup untuk meningkatan digitalisasi UMKM di tanah air. Nah, ini dilakukan untuk memanfaatkan ekonomi digital di tanah air yang diprediksi mencapai 4.500 triliun rupiah. Digitalisasi UMKM terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM melibatkan startup digital dalam program digitalisasi UMKM melalui Key of Pahlawan Digital 2022. Melalui program pahlawan digital, Kementerian Koperasi dan UKM telah memilih 20 perusahaan rintisan terbaik di tanah air. Perusahaan rintisan ini akan mengikuti workshop untuk penyelarasan program dengan program digitalisasi Kementerian Koperasi dan UKM. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat target 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024. Digitalisasi bagi para program UMKM untuk bisa mengakses pasar yang lebih luas. Dan ini bukan karena pandemi saja, tapi memang tren digital market ini bukan hanya Indonesia, ini akan menjadi semakin membesar. Dan kita diprediksi di 2030 market digital kita, ekonomi digital kita itu akan terbesar di Asia Tenggara. Kita lihat nih, value-nya sekitar 4.500 triliun rupiah. Nah ini kan besar sekali. Pahlawan digital sendiri visi-misinya adalah ingin membantu lebih banyak lagi UMKM dengan teknologi, dengan solusi-solusi yang sangat luar biasa dari anak-anak muda Indonesia. Program kick-off pahlawan digital membidik inovator muda yang memiliki startup untuk mendukung UMKM agar terdigitalisasi. Dukungan dan solusi berbentuk platform startup dari peserta pahlawan digital terhadap UMKM ini diharapkan dapat mengakobotir proses berbisnis dari awal hingga akhir. Dari Jakarta, Ade Firman, Saeus melaporkan. Kasus demam berdarah di Bali terbilang cukup tinggi di tahun 2022. Hingga bulan Anggustus, kasus DPD di Pulau Dewata dilaporkan sebanyak 3.640 kasus dengan total korban meninggal sebanyak 8 orang. Enesis Group melalui Sovel dan Force Magic memberikan edukasi terkait pencegahan demam berdarah melalui 3M+. Menutup, menguras, mendaur ulang, dan menggunakan lotion anti-nyamuk kepada ibu-ibu PKK Sedan Pasar, Bali. Acara yang digelar di INA Bali Heritage Hotel juga dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Bali Putri Swastini Koster dan juga artis ibu kota Jessica Iskandan. Edukasi pencegahan DPD juga digelar di sejumlah sekolah. Dalam kegiatan di Sekolah Dasar Kertiga Tujuh Satu Denpasar, terdapat praktek uji ampuh bersama Sovel yang mendapatkan antusiasme dari para murid. Terima kasih, kenapa kami betul-betul merasa meruntung sekali karena kami dipilih sebagai sekolah berdasaran untuk sosialisasi ini. Karena kami sangat penting melalui seperti ini, mengajarkan anak untuk hidup sehat, hidup bersih, yang nantinya dimana anak-anak itu merupakan generasi bangsa yang harus sehat, jasmani, dan sebagainya. Kegiatan edukasi DPD ini juga menyasar Sekolah Dasar Negeri 8 Daud Puri, Dekpasad. Selain edukasi tentang demam berdarah, acara juga diisi dengan mendengarkan dongeng tentang nyamuk penyebar demam berdarah dan kegiatan kreativitas siswa berupa muwarnai. Di Pasar Badung, antusiasme masyarakat menyambut kehadiran acara yang digelar Sovel cukup tinggi meski di tengah guyuran hujan. Selain mendapat edukasi, warga juga antusias untuk membeli paket produk Enesis yang terdiri dari Sovel dan Force Magic. Kita gerbuk pasar, kita memberikan sosialisasi penjeluhan terhadap yang namanya demam berdarah ya mas ya. Apalagi sekarang ini cuaca tidak menentu, pencerobah kadang hujan kadang panas itu terkadang kan kita sebagai masyarakat lalai terhadap yang namanya kesehatan dan juga lingkungan kita. Itu tiba-tiba nyamuk datang, nah dengan adanya Sovel di sini kita bisa memberikan penjelasan ataupun edukasi kepada masyarakat ataupun para pengunjung Pasar Badung. Kegiatan edukasi pejagaan TBD di MTI Bintang Supermarket Seminyak Badung juga tidak kalah meriah. Sejumlah acara hiburan digelar serta hadiah langsung untuk wisatawan maupun pengunjung supermarket yang membeli produk grup Enesis. Tak ketinggalan ada juga permainan yang menantang uji nyali, yakni memasukkan tangan ke kotak yang berisi ratusan ekor nyamuk. Pertama-tama saya mau ucapkan untuk Enesis Group sudah membantu untuk kita mengadakan acara, which is yang bagus banget untuk kita karena di sini customer kita mendapatkan experience dan juga dari Enesis Group telah memberikan edukasi akan bahayanya demam berdarah. Dari Denpasar dan Badung-Bali, Tim Liputan INews melaporkan.